Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Kami, tim PKMKC Prodi PG Paut Universitas Nusantara PGRI Kediri akan mempresentasikan media puber untuk pengembangan kognitif anak Bahan yang digunakan 1. Papan kayu atau triplek, tebal 1 cm, lebar 25 cm, panjang 34 cm sebanyak 2 buah digunakan untuk bagian bawah dan atas koper 2. Papan kayu atau triplek, tebal 1 cm, lebar 25 cm, panjang 30 cm, sebanyak 2 buah digunakan pada bagian samping kanan dan kiri koper berilah 2 magnet pada salah satunya di bagian sisi atas dan bawah seperti contoh 3. Papan kayu atau triplek, tebal 1 cm, lebar 26 cm, panjang 30 cm, sebanyak 1 buah bagian ini merupakan pintu depan atau bagian depan koper 4. Papan kayu atau triplek, tebal 1 cm, lebar 26 cm, panjang 30 cm, sebanyak 1 buah Ini merupakan bagian belakang koper, gambar ini adalah bagian belakang koper yang telah dipasang troli 5. Papan kayu atau triplek, tebal 1 cm, panjang 30 cm, lebar 23 cm, buat sebanyak 3 buah sebagai sekat Bahan laci puzzle 1. Empat triplek, tebal 1 cm, panjang 30 cm, lebar 21 cm, sebagai dasar laci puzzle Beri lubang dengan kedalaman setengah cm, seperti contoh Lubang ini merupakan tempat puzzle diletakkan 2. Delapan buah triplek, tebal 1 cm, tinggi 5 cm, panjang 20 cm, sebagai sisi kanan dan kiri laci puzzle 3. Siapkan empat triplek, tebal 1 cm, panjang 30 cm, tinggi 5 cm, sebagai sisi depan laci puzzle Beri lubang dengan diameter 2 cm pada bagian tengah triplek Aplikasikan cat pada seluruh bahan kayu atau triplek Alat yang digunakan Pertama, palu Kedua, paku dengan panjang 2,5 cm, sebanyak 30 buah atau secukupnya Ketiga, empat buah roda koper Keempat, sebuah troli koper Kelima, dua buah engsel Pelengkap yang dibutuhkan Stiker dan empat buah magnet untuk pintu Langkah selanjutnya, perakitan media Pasang sisi kanan, kiri, dan atas bawah koper Pasang paku pada sisi atas dan bawah koper Pasang bagian belakang koper Pasang paku pada setiap sudutnya Beri sekat dan pasang paku seperti contoh Pasang semua bahan untuk pembuatan laci puzzle dengan menggunakan paku Buat empat laci puzzle dengan warna yang berbeda Pasang stiker sesuai urutan Masukkan laci puzzle ke dalam koper secara urut mulai dari atas Pasang engsel pada bagian kiri koper dan pasang roda pada bagian bawah koper Cara penggunaan media puzzle berantai Buka koper lalu keluarkan laci puzzle pertama Pada ilustrasi ini menggunakan tema lingkungan Ambil laci puzzle pertama Kemudian taruh di tempat bermain anak Ini adalah laci puzzle pertama tanpa atas Di mana bagian tutup berada pada gambar bagian atas Kemudian guru mengacak puzzle Guru meminta anak untuk menyusun puzzle seperti sebelum diacak Setelah siswa selesai menyusun puzzle Guru dapat bercerita tentang isi dari puzzle Setelah selesai bermain dengan puzzle Kembalikan laci pada tempat semula Ulangi langkah yang sama pada laci puzzle kedua, ketiga, dan keempat Setelah memasang puzzle terakhir Guru menceritakan tentang hubungan antara gambar puzzle satu, dua, tiga, dan empat Setelah selesai bermain Tutup kembali pintu koper Keunggulan produk Praktis Hemat tempat Bahan mudah didapatkan Desain menarik Gambar puzzle dapat menyesuaikan tema Permainan dapat dikonversi dalam bentuk puzzle digital Fungsi produk Meningkatkan hots anak Meningkatkan imajinasi anak Meningkatkan enam aspek perkembangan yaitu Kognitif Fisik motorik Bahasa Sosial emosional Seni Nilai agama dan moral Kami ucapkan terima kasih kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Atas Hibah Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM tahun 2020 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kami ucapkan 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 terima kasih telah menonton